Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke karena ada salah satu teman kita yang komen seperti ini Oke langsung kita buatin videonya 7. Game Dewasa Game ini memang diperentukan bagi kalangan orang-orang dewasa Dan jelas tidak boleh dimainkan saat bulan puasa Biasanya game seperti ini mengandung unsur vulgar dan seksual Yang dapat mengurangi kesempurnaan atau malah bisa membatalkan puasa Oke untuk game yang ke-6 adalah game yang berbau kekerasan Saat ini game yang memiliki unsur kekerasan semakin bertebaran Ketika sudah dihadapkan pada situasi ini Tidak menutup kemungkinan juga emosi akan muncul dan mengurangi pahala puasa Game yang ke-5 adalah game yang bertema makanan atau memasak Puasa berarti menahan lapar dan haus dengan tidak makan serta minum dari waktu imsak sampai maghrib Game makanan atau memasak yang mengundang hawa nafsu tentu dapat menggoda iman bagi kaum yang berpuasa Game yang ke-4 adalah game multiplayer Permainan multiplayer memang menjadi salah satu game yang cukup populer belakangan ini Game seperti ini bisa memancing amarah dari pemainnya Yang tentunya dapat mengurangi kesempurnaan ibadah puasa Game yang ke-3 adalah game judi Game semacam ini tentu memuat unsur judi di dalamnya Bermain judi saja sudah merupakan suatu hal yang ilegal dan haram Apalagi jika dilakukan saat sedang menjalankan ibadah puasa Game yang ke-2 adalah game horror Tampilan grafis yang memunculkan potongan tubuh bercecaran bersimbah darah dapat membuat kamu muntah Sehingga pada akhirnya bisa membatalkan puasa Game yang terakhir adalah game kompetitif Game kompetitif tentunya mengharuskan kita melawan player lain Di dalam game kompetitif Sering terjadi perlaku toksik dari para player Seperti menggunakan kata-kata kotor Karena emosi akibat kalah terus saat bermain Hal tersebutnya yang bersiko mengurangi pahala puasa Terima kasih sudah menonton Semoga video ini bisa bermanfaat Nah guys jangan lupa video ini di share ke teman-teman kalian Supaya teman kalian yang belum tau bisa menjadi tau cuy Oke mungkin cukup sekian video dari saya Gue Fadlio S Mengundurkan diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton